Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Jumpa lagi dengan Renungan Harian Komsos Koskupan Agung Merauke Edisi Senin 7 Desember 2020 Dalam perjalanan kehidupan kita Ketika kita sakit atau saudara-saudari kita Kaum keluarga, sahabat dan kenalan kita Ketika mereka sakit Maka kita pasti akan mengantar mereka Untuk pergi berobat Bertemu dengan dokter yang terbaik Yang telah kita pilih untuk menjadi dokter keluarga kita Itulah yang terjadi ketika kita mengalami sakit di dalam hidup ini Demikian pula juga dengan apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu Ketika mereka sakit Mereka memohon pertolongan dari Tuhan Agar memberikan kesembuhan kepada mereka Atas sakit yang mereka derita Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Dalam Injil hari ini Penginjil Lukas mengisahkan bagaimana Yesus mengajar di rumah ibadat Banyak orang yang berkumpul di situ Ada alih-alih Taurat dan orang Farisi Yang juga berkumpul di tempat itu Lalu ketika mereka datang menggotong seseorang yang sakit lumpuh Mereka kemudian meminta kepada Yesus Supaya Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu Yesus melihat iman yang ada di dalam diri orang lumpuh itu Yesus kemudian menyembuhkan orang lumpuh itu Karena iman yang dia miliki kepada Tuhan Melihat akan apa yang dibuat oleh Yesus ini Alih-alih Taurat dan orang Farisi kemudian Menghujat Yesus tentang apa yang ia lakukan Mereka mengatakan Bukankah hanya Allah yang mampu untuk menyembuhkan orang Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Yang dikasihi Tuhan Dari Injil hari ini Kita dapat belajar akan beberapa hal penting Hal yang pertama Yaitu kita belajar Bahwa di dalam setiap penderitaan yang kita alami Di dalam kehidupan ini Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita Ia yang mengangkat segala beban-beban kehidupan kita Ia yang akan menyembuhkan kita Ia akan menghantar kita Ke sumber-sumber kehidupan Hal yang kedua Kita belajar Bahwa ketika masalah itu datang Atau penyakit itu datang Atau penderitaan itu datang Yang kita cari Yang utama adalah Tuhan sendiri Karena Tuhan adalah sang empunya kehidupan ini Segala sakit penyakit Segala sakit penyakit akan diangkat olehnya Dan kita akan disembuhkan dari segala sakit penyakit itu Hal yang ketiga Kita belajar terlebih khusus di masa Advent ini Bahwa dengan mempersiapkan diri secara baik Supaya masa Advent ini Adalah masa yang penuh dengan pertobatan Masa yang penuh dengan mawas diri Masa yang penuh dengan penantian Sehingga ketika hari Natal tiba Kita dapat merayakannya dengan penuh suka kita Kita tidak bisa merayakan Natal dengan baik Kalau kita tidak mempersiapkan Melalui masa Advent ini dengan baik Maka marilah kita berdoa Di dalam perjalanan kehidupan kita Semoga Tuhan membantu kita Untuk tetap setia mengasih dan mengimaninya Di dalam hidup ini Sehingga perayaan Natal nanti Kita dapat lalui dengan penuh sukacita Dengan penuh kedamaian Karena Tuhan menyertai kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!